Was-sama-a-rafa'aha wa-wada'al-mizaan Jadi take off-nya dari wa-wada'an Wa-wada'al, wa-wada'al-mizaan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ngaji, Alhamdulillah Kita bertemu kembali di channel Ngaji Santai InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar tutorial Irama Nahawan Teman-teman sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah support channel Ngaji Santai Sudah share video-video Ngaji Santai Mohon maaf sekali Kalau memang saya beberapa waktu ini ada kesibukan dakwah Jadi baru bisa bikin lagi videonya Teman-teman, di video tutorial Irama Nahawan sebelumnya Kita sudah belajar komposer Irama Nahawan Gimana teman-teman? Masih ingat kan? Nah sekarang kita akan coba review sedikit ya Komposernya ada tiga Naik, gantung, turun Aba, aba, abata Abba 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 Ta Abba Abba Ta Abba 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 Ta Abba 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 Ta Abba Abba Ta Nah teman-teman mungkin ada yang bertanya untuk apa sih kita hafal komposer irama Nah tujuannya ketika kita ngaji pakai irama Kalau seandainya kita lupa iramanya kita bisa ulang komposernya untuk memancing kembali irama yang sedang kita baca Apapun iramanya mau irama nahawan, irama kurdi atau apapun iramanya Tentu kita butuh komposer untuk mengaplikasikan komposer ini ke dalam ayat-ayat yang kita baca Nah teman-teman selain komposer kita juga bisa belajar irama nahawan lewat nasyid Misalkan seperti nasyid Atau seperti doa khatmil Quran Ketika nanti baca Al-Quran lupa iramanya Tinggal diulang aja nasyidnya Misalkan nih teman-teman buka Quran pengen bacain surah Ar-Rahman Tapi lupa irama nahawannya Nah gimana cara mengingatnya Pertama dengan komposer Atau dengan nasyid Allahumma rahamna bil Quran Nah kurang lebih seperti itu teman-teman Jadi kalau misalkan kita pengen menguasai irama nahawan Kita coba latihan juga Selain komposer kita bisa latihan dengan latihan nasyid Teman-teman sejatinya irama nahawan itu ada tiga tobakot suara atau tiga layar suara Yang pertama nahawan asli Kedua nahawan mutawasid Dan yang ketiga nahawan nagris Baik teman-teman saya akan contohkan dulu versi mujawat Dengan nahawan asli Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim Ada pun versi muratal Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim Maliki yaumid din Baik teman-teman Versi yang kedua yaitu nahawan mutawasid Yaitu nahawan yang levelnya pertengahan Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim Maliki yaumid din Ada pun versi muratalnya Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim Maliki yaumid din Kemudian yang ketiga nahawan nakriz Ini level yang ketiga lumayan tinggi Atau nada revnya Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim Maliki yaumid din Versi muratalnya Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim Nah teman-teman kurang lebih seperti itu ya Ada tiga kobakot Atau tiga level suara irama nahawan Pertama nahawan asli Rendah Kemudian nahawan mutawasid Pertengahan Sedang-sedang Kemudian yang ketiga Nahawan nakriz Ini yang refnya Yang tingginya Ketiga-tiganya bisa kita gunakan Ketika kita bertilauh Al-Quran Namun bagi kita yang masih pemula Untuk belajar irama Saya sarankan sebaiknya Kita belajar yang pertengahan Yang mutawasid Seperti yang sudah kita pelajari Di video sebelumnya Yaitu di surah Al-Ma'un Aro'ayta alladzi yukadzibu bidid Masih ya kan Ini kopinya udah nyampe nih Kayaknya kita ngopi dulu ya teman-teman ya Baru kita lanjutin lagi Oke Oke teman-teman sekarang Kita akan belajar Surah Ar-Rahman Dengan irama nahawan Level mutawasid Nahawan pertengahan Seperti di surah Al-Ma'un kemarin Oke Saya awali dulu dari ta'awud A'udhu billahi minas shaytanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Al-Ma'un kemarin Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Kalau kita baca 9 ayat Maka naik Gantung turun diulang 3 kali Nah untuk ayat 1 Dan ayat 4 Ini polanya sama Al-Rahman Al-Lamahul Bayan Jadi untuk Mengetahui dimana naiknya Itu di ujung teman-teman Di ujung ayat Kalau ayatnya pendek Atau ayatnya panjang Tetap naiknya itu di ujung Al-Rahman Al-Lamahul Bayan Bayan Kemudian ayat 7 ya Ayat 7 juga naik nih Nah di ayat 7 ini Karena ayatnya cukup lumayan ya Agak panjang ya Jadi dari mulai awal itu Kita tidak langsung take off Kita pelan-pelan dulu dari rendah Kemudian baru ujungnya naik Jadi rendah dulu aja Oke teman-teman Sekarang kita coba ulang bareng-bareng Ayat 1 sampai ayat 9 Untuk 1 ayatnya kita ulang 3 kali Al-Rahman 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 Ayat 2 Gantung Al-Lamal-Qur'an 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 Ayat 3 turun Kemudian ayat 4 Seperti biasa Urutannya naik lagi Al-Lamal-Qur'an 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 Kemudian Ayat 5 Gantung Ayat 6, turun. Ayat 7, naik lagi. Jadi take off-nya dari Wa wada'al. Wa wada'al, wa wada'al mizan. Wa as-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Wa as-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Kalau kita pengen berkreasi ya, misalkan nambahin nahawan nakriznya. Bisa aja di ayat 8 kita tambahin nahawan nakriz. Tapi ntar dulu ya. Kita kuasai dulu aja nahawan mutawasid. Jadi belajar irama juga harus sabar teman-teman. Jangan langsung belajar variasi. Walaupun mungkin ketika saya imam, Saya bacain irama nahawan itu dengan berbagai variasi. Ada nahawan asli, ada nahawan mutawasid. Bahkan banyak juga yang nahawan nakriz, yang ref-nya. Buat teman-teman yang masih pemula, Saya sarankan belajar saja satu jenis irama nahawan dulu. Sampai benar-benar menguasai. Nanti baru kita tambahin lagi yang versi yang ref-nya, yang nakriz-nya. Tadi hanya contoh saja teman-teman. Sekarang kita ulang dari ayat 7 dulu ya. Untuk nada naiknya. Kemudian ayat 8, urutan berikutnya gantung. Nah ini sama seperti ayat 5. Kemudian ayat 9, landing, turun. Jadi turunnya teman-teman pelan-pelan saja. Jangan langsung melendingnya dari awal. Udah habis tuh iramanya. Jadi kalau bisa pelan-pelan saja. Ya bertingkat. Oke teman-teman, kita ulang bareng-bareng lagi. Dari ayat 1 sampai ayat 9. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Alhamdulillah teman-teman ngaji Hari ini kita sudah belajar Irama Nahawan di Surah Ar-Rahman Ayat 1-9 Insya Allah nanti sisanya kita akan lanjutkan lagi Di video-video tutorial berikutnya Teman-teman ini kira-kira ya Dari 3 Irama Nahawan ini Dari mulai Nahawan Asli Nahawan Mutawasid Nahawan Nakris yang saya contohkan tadi Teman-teman lebih suka Irama yang mana? Nahawan yang mana? Nah kalau teman-teman ada yang Disukai dari 3 ini silahkan Tulis di kolom komentar Dan buat teman-teman yang pengen Belajar ngaji di channel Ngaji Santai jangan lupa juga tekan tombol Subscribe ya tekan juga tombol Loncengnya supaya nanti ketika ada video Teman-teman bisa langsung dapat Notifnya Share juga video ini ke teman-teman yang lain Supaya kita bisa mendapatkan Pahala amal jariah Mudah-mudahan teman-teman semakin istiqomah Sempatkan ngaji Karena ngaji itu Ngademin hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax